Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kini banjir setelah diguyur hujan teras dari selasa malam hingga Rabu pagi. Sejumlah warga telah mengungsi, namun sebagian lainnya masih bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, N News, melaporkan. Warga Jakarta terutama di kawasan bantaran Sungai Ciliwung dibawas pada ancaman banjir. Ketinggian muka air di Bendung Katulampap Bogor dinyatakan siaga 3 Rabu sore. Menyusul hujan teras yang mengguyur kawasan Bogor dan Puncak serta sekitarnya. Tinggi muka air Bendung Katulampap kembali naik. Ketinggian debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampap naik dari 20 cm menjadi 110 cm. Status Bendung Katulampapun ditetapkan siaga 3. Sebanyak 161 ribu liter air per detik mengalir ke kawasan hilir DKI Jakarta. Kondisi ini diperkirakan akan mengakibatkan banjir kiriman. Warga bantaran Sungai Ciliwung diimbau mewaspadai ancaman banjir. Sekor buaya berukuran besar menjadi tontonan warga di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Buaya tersebut ditangkap lantaran menyerang warga saat tengah beraktifitas di sungai. Sekor buaya menjadi tontonan warga Kelurahan Tua Tunu, Pangkal Pinang. Buaya berukuran panjang 3 meter tersebut ditempatkan dalam sebuah panggung dalam keadaan terpasung. Sesekali warga menyirami dengan air agar buaya tak mati. Buaya tersebut ditangkap warga karena diduga pernah menyerang warga yang sedang beraktifitas di sungai. Buaya sengaja dipertontonkan untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa di sungai dekat lingkungan mereka terdapat buaya ganas. Buaya akan dievakuasi ke pusat penyelapatan Satwa Alobi Foundation di air jangkang Kabupaten Bangka. Pembesar seorang pria bersarung mencuri kursi di warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku menggotong kursi dan mengangkutnya menggunakan sepeda motor. Pencuri kursi beraksi di sebuah warung kopi di desa Pesanggerahan, kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang datang dengan sepeda motor segera menggotong dan mengangkut sebuah kursi dengan kendaraannya. Menurut pemilik warung, pencurian terjadi tidak lama setelah warungnya tutup. Pemilik warung mengaku selama berjualan tidak pernah mengikat meja dan kursinya. Korban tidak menyangka perangkat jualannya menjadi target pencurian. Itu saya mau buka warung. Saya tatakan itu kursinya, kok bilang satu gitu. Nah akhirnya saya percaya di TV, ternyata ada orang ngambil malamnya itu. Itu orang berapa masih yang ngambil? Orang satu. Jadi orangnya agak gendut, pakai sarung, sama pakai motor. Menurut korban, sebelum kursi di warung kopi miliknya dicuri beberapa waktu sebelumnya, tetangganya juga pernah kehilangan kursi. Kereta komuter lain tertahan selama 2 jam di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji, stasiun Kebayoran, akibat tersangkut springbed. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama seputar Anjus Pagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa kereta komuter lain tertahan selama 2 jam di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji, stasiun Kebayoran. Kereta tertahan akibat tersangkut kawat springbed. Diduga ada warga sengaja meletakkan kasus springbed di atas rel. Siapa yang tak kesal jika KRL yang ditumpangi tertahan berjam-jam? Itulah yang dialami para penumpang KRL tujuan Rangkas Pitung. KRL yang mereka tumpangi tertahan selama 2 jam di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama selasa malam. Belum lagi di dalam gerbong kondisi sesak penuh penumpang. Bener, saya kan hanya menyampaikan siapa yang harus diri. Nah, Bapak menyampaikan aja. Kita pada turun, kita jalan ke Pondok Ranji. Tak tahan menunggu terlalu lama, sejumlah penumpang nekat turun dari kereta. Mirisnya penyebab terhentinya perjalanan KRL ternyata akibat adanya rangkaian lain tersangkut kawat kasur Vegas hingga mengalami gangguan. Perjalanan komuter lain dari arah stasiun Kebayoran Lama menuju stasiun Serpongmu pun sebaliknya tertunda karena hanya satu lajur yang bisa digunakan. Ini tiba-tiba keretanya berhenti, terus kurang tahu sih kalau alasannya kenapa. Terus kalau yang mau ke arah Rekas Bitung itu dipindahin ke Peran 2, cuma karena rame banget, jadi aku pilih keluar dulu aja, cari makan juga. Akibat gangguan ini, penumpukan penumpang terjadi baik di stasiun Pondok Ranji maupun stasiun lain. Para penumpang terpaksa mencari alternatif transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunungpurnomo, Ainyus, melaporkan. Aksi unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh. Masa menuntut DPR mengesahkan revisi undang-undang desa sebelum pemilu 2024. Unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI di depan gedung DPR RI ricuh hingga sore hari. Aparat terpaksa tembakan meriam air untuk menghalau pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke dalam halaman gedung DPR Jakarta Pusat. Masa bahkan sampai merusak dan menjebol pagar untuk bisa masuk ke dalam halaman gedung DPR. Dalam meskiden ini, seorang pengunjuk rasa alami luka parah di bagian kepala lantaran terkena lemparan batu. Kapol Demetro Jaya, Irjen Polkaryoto, menduga korban terkena lemparan batu dari rekannya sendiri dari arah belakang. Jangan sabar, kami menunggu mereka. Kami hanya bertahan, bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar, mungkin nggak kuat, kena temannya. Karena beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Pasti, kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Peraja. Pamong Peraja secara politik, dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku kelihatan seperti itu. Demo masa abdesi berlangsung memanas sejak Rabu siang. Masa melakukan aksi membakar sepanduk ke dalam kompleks gedung DPR. Dalam aksinya, masa menesak revisi undang-undang desa disahkan yang berisi kenaikan anggaran dana desa, peraturan pilkades, dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Mereka menuntut revisi UU disahkan sebelum pemilu. Harus ada kepastian hari ini. Paling tidak ada undangan. Undangan dari Ketua DPR RI untuk pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini. Kalau ada undangan hari ini, maka kami akan sangat berterima kasih kepada Ketua DPR RI. Aksi para anggota FTC ini berakhir pada Rabu sore. Masa kemudian memubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, tim debutan melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan seorang relawan ganjar di Gunung Kidul mendapat kekerasan. Sang relawan mementangkan sepanduk yang kemudian direbut oleh beberapa orang diduga aparat keamanan. Insiden mencuri perhatian terjadi di tengah kerumunan orang yang menyebut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Kepastian siapa pembentang sepanduk dan orang-orang yang merebutnya tersingkap, yakni relawan ganjar dan aparat keamanan. Namun sang pembentang sepanduk mendapat pembelaan dari seorang ibu yang tak lain ketua DPC-PDIP Gunung Kidul. Setelah dibela, sang pendemo urung ditangkap. Saat dibawa ke rumah sakit, terungkap, pendemo mendapat kekerasan dari aparat keamanan. Saya yang membawa dari lapangan, sehingga tadi ada bekas di aperkat di dagunya, jagunnya untuk melingsih. Kemudian di sebelah kanan itu hidungnya itu luka, kena kuku dan beberapa luka-luka memarut, tetapi sudah diberi ubat oleh rumah sakit dan kami minta untuk dibawa pulang. Karena takutnya nanti kalau terjadi apa-apa di lapangan tidak ada yang menjaga. Jadi saya akan bertanggung jawab kepada anak tersebut untuk kami bawa pulang. yang bersangkutan membawa sepanduk, membawa sepanduk selama datang Pak Jokowi. Kemudian di bawahnya ada tulisan, tapi kami memilih Pak Ganjar. Apa susahnya itu dibaca? Apa susahnya itu direnungkan? Pihak pas pampres menolak, pelaku kekerasan merupakan anggotanya. Sementara pihak istana menilai aksi unjuk rasa merupakan tindakan settingan. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB mengklarifikasi soal opsi pembiayaan kuliah mahasiswa ITB dengan perusahaan fintech atau pinjaman online. Opsi ini hanya merupakan salah satu pilihan bagi mahasiswa yang kesulitan finansial. Setelah gelombang asib protes mahasiswa terkait pembiayaan uang kuliah mahasiswa yang tak mampu dengan menggunakan perusahaan fintech, pihak Rektorat Institut Teknologi Bandung ITB memberikan klarifikasinya. Pihak Rektorat dan mahasiswa ITB telah melakukan pertemuan dan diskusi terkait pembiayaan melalui perusahaan fintech atau pinjaman online bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan kuliah. Pihak ITB menegaskan akan mengawasi ketat kerjasama dengan dana cita yang baru dimulai pada bulan Januari 2024 ini. Di sisi lain, dana cita juga bukan satu-satunya opsi pembiayaan yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Untuk mahasiswa tidak mampu, sudah ada subsidi mengambil KIPK yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah 20% tiap angkatan. Dan subsidi pemerintah melalui Pantuan Dengaran Perkuan Dini Negeri Badan Hukum. BPP, PTN, Pihak. Yang ke-6, kami mendukung konsep student loan tanpa bunga yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Sebenarnya stigma yang ada kan istilah pinjol itu memang nggak bagus. Namun kan justru kami juga harus hati-hati dalam melakukan kerjasama ini. Yang mau kerjasama artinya dia baru dikendalikan oleh kita. Kalau misalnya mereka ditemukan mempunyai masalah ya kerjasama-nya out. Pihak Rektorat ITB menyatakan penentuan besaran UKT ditetapkan saat mahasiswa pertama kali masuk ke ITB. Terdapat 5 kelompok dari UKT 1 yaitu Rp0 hingga UKT 5 yang merupakan nominal tertinggi. Namun tidak dijelaskan berapa persentase setiap kelompok UKT tersebut. Ratusan mahasiswa ITB sempat berunjuk rasa menggelar aksi protes terkait kebijakan Rektorat ITB mengenai pembayaran UKT menggunakan pinjaman online. Dari Bandung, Jawa Barat Ervan David melaporkan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan sudah membuat surat pengunduran diri sebagai menkopol hukam. Surat ini akan diserahkan langsung saat bertemu dengan presiden Joko Widodo yang rencananya berlangsung hari ini. Rambut putih yang kita pilih Rambut putih yang kita pilih Rambut putih selalu bergombar Iya Bener Kita selalu bergombar Nanti Nanti Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyambut positif Mahfud MD yang akan mengundurkan diri sebagai menkopol hukam Pengunduran diri Mahfud MD menjadi pesan moral bagi kandidat yang masih menjabat dan menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pemilu. Saya kira memang begini Waktu di Semarang saya juga kebetulan mendampingi Profesor Mahfud dan waktu itu memang disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini merupakan kritik moral protes moral gitu ya terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka secara sangat telanjang secara sangat terang-benerang untuk mendukung pasangan calon tertentu dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Profesor Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini nah apalagi sekarang kita melihat terakhir beberapa waktu belakangan ya kan beberapa hari yang lalu kita melihat juga ada statement yang juga sangat memprihantinkan banyak orang yang kemudian membuat bahwa oh kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara Anda boleh-boleh saja memihak Anda boleh-boleh saja berkampanye yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan fasilitas negara dan aparat negara untuk menjamin sebuah keberlangsungan dari pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang gitu kita semua tahu bahwa persyaratan utama dari pemilu yang jujur dan adil itu adalah netralitas dari aparat pemirsa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anis Paswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye Pilpres 2024 ke Pulau Madura Jawa Timur Anis dan Muhaimin menghadiri istigosa serta deklarasi dukungan ulama Madura pasangan capres dan cawapres nomor urut satu Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan melawat ke Pulau Madura selain menghadiri istigosa Anis dan Muhaimin menghadiri deklarasi dukungan ulama Madura di hadapan pendukung dan relawan Anis kembali mengajak masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan pada 14 Februari 2024 Anis Muhaimin akan fokus pada harga pangan dan butuhan pokok yang terjangkau serta kesetaraan di bidang pendidikan Sekarang kita mau melakukan perubahan membuat biaya pendidikan murah harga beras murah lapangan pekerjaan tersedia itu perlu wewana supaya bisa membuat keputusan untuk kesejahteraan rakyat duet Amin mendukung pengembangan UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan dari Sumedem Jawa Timur Muharlin dan Surya Lis Santoso melaporkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengunjungi destinasi wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat Cowa Parat Gibran terpesona usai melihat wisata alam hutan Maiselia showcase Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengunjungi destinasi wisata hutan Maiselia showcase di Cekole Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat kedatangan wali kota Solo tersebut disambut antusias oleh ratusan simpatisan serta warga sekitar Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata hutan Maiselia showcase Lembang Gibran mengaku kagum dengan konsep yang diterapkan Gibran berencana mengadopsi konsep tersebut untuk diterapkan di Solo Night Zoo Safari Tangan keempatnya saya kebetulan ini sih lagi lagi apa one set apa Night Zoo untuk Solo Safari ini konsepnya keren banget di main gamelan di pinggir ganos dan macam api unggun ini keren banget nanti konsepnya saya suri kita banyak belajar dari sini ini keren ini keren banget ini gitu kan saya benar enggak tahu kalau saya ke sini ke destinasi wisata tahunnya kan tiap hari kampanye-kampanye orang sih selama kunjungan Gibran juga menyerap aspirasi dan harapan masyarakat bagi pemimpin mendatang dari Bandung Barat Jawa Barat Yuwono Wahyu melaporkan Capres nomor urut 3 Ganca Pranowo disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan saat berkampanye di rumah adat Lingga Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat dalam orasinya Ganca penyoroti permasalahan yang dialami oleh petani sawit dan juga konflik masyarakat adat di Kalimantan Calon presiden nomor urut 3 Ganca Pranowo disambut dengan upacara adat Dayak saat mengikuti pesta rakyat di rumah adat Dingga Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat Kadiran Ganjar disambut meriah oleh ribuan pendukung dan simpatisan Ganjar Mahfud yang telah menunggu sejak pagi Dalam orasinya Ganjar menyoroti 3 masalah yang dialami oleh petani sawit di Kalimantan yaitu legalitas lahan proses penurut sawit dan rencana pembentukan badan sawit nasional Hari ini su yang menonjol di Kalimantan Barat adalah sawit termasuk karet sebenarnya satu terkait dengan lahan sama dengan yang terjadi Sumatera Utara kepastian lahan agar sengketa-sengketa yang terjadi segera selesai memastikan hukum terkait dengan tanah dan land reformnya yang kedua adalah TBS nyatan dan buah segarnya yang harganya mesti terkendali dan yang tentu yang ketiga governance tata pengelolaan sawit yang hari ini disampaikan kepada saya rasanya mesti punya badan sawit nasional di bawah presiden Ganjar juga menyoroti kondisi masyarakat adat dayak yang kerap bermasalah dengan sengketa tanah dan lahan Ganjar berkomitmen akan menyelesaikan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat adat dari kebupaten kubur raya kalimantan barat muhammad sul hilmi dan wildan awliya melaporkan calon wakil presiden nomor urut 3 mafud md menyatakan sudah membuat surat pengunduran diri sebagai menkopol hukam surat ini akan diserahkan langsung saat bertemu dengan presiden jokowi dodo yang rencananya berlangsung hari ini mafud md melakukan kampanye terbuka di sejumlah kabupaten di provinsi lampung dalam kampanye di lampung mafud md didampingi oleh jenny wahid putri presiden keempat abdu ramban wahid dalam kampanye di lampung mafud md yang juga masih menjabat sebagai menkopol hukam mengunjungi sejumlah lokasi seperti podok pesantren darussalam serta berziarah ke makam kiai haji ahmad sodki di kecamatan wajepara kabupaten lampung timur mafud juga menghadiri acara rembuk rakyat yang dihadiri para pendukung pasangan kancar mafud terkait rencana pengunduran dirinya dari menkopol hukam mafud md mengaku telah bertemu dengan menteri sekretaris negara pratikno untuk meminta bertemu presiden jokowi dodo ia akan menyampaikan rencana pengunduran dirinya dengan penuh kehormatan kepada presiden sementara itu putra capres ganja pranowo muhammad zinedine alam ganjar melanjutkan silaturahminya dengan berkunjung ke kabupaten mojokerto jawa timur alam berdialog dengan petani kopi dan juga peternak kambing etawa kedatangan alam ganjar disambut antusias para petani kopi kelompok tani kopi tersebut memiliki seratus lebih anggota dengan luas lahan mencapai 300 ribu hektare di lereng gunung Welirang alam ganjar berdialog dan mendengarkan keluhan para petani kopi terkait mekanisme pembelian kopi serta kendala perizinan dan sertifikasi untuk mendapat merek tersendiri alam ganjar berjanji jika ganjar dan mafud terpilih dalam pilpres 2004 akan membeli langsung produk kopi dengan brand lokal setempat dan memberikan modal kepada pemuda agar mau bertani kopi alam ganjar juga berdialog dengan anak muda milenial para pengusaha kafe dan peternak kami etawa yang memiliki produksi tinggi berupa susu etawa pemirsa pulau pulau jawa menjadi arena persaingan politik terbesar dalam kontestasi pemilu nanti tercatat enam provinsi di pulau jawa mencapai 56 persen suara dari total pemilih nasional hari ini membuat pertarungan suara pemilih di pulau jawa akan berlangsung ketat lalu apa Pemirsa pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berlomba mencari suara sebanyak-banyaknya agar menang field press 2024 mendatang salah satu segmentasi suara yang menjadi incaran para kontestasi politik berada pada pemilih di pulau jawa pemilih dari pulau jawa dikatakan sebagai suara mayoritas pada 2024 nanti dikarenakan suaranya mencapai 56 persen dari jumlah daftar pemilih tetap lalu apa kata fakta KPU KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap yang berhak mengikuti pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang dan untuk total pemilih secara nasional berada di angka 204 juta orang yang terbagi menjadi 102 juta pemilih laki-laki dan 102 juta pemilih perempuan sementara itu untuk tempat pengutan suara atau TPS berada di angka 823 ribu yang terbagi di 38 provinsi jika kita melihat sebaran dari jumlah pemilih di Pulau Jawa logis bila seluruh partai politik dan juga pasangan capres menjadikan Pulau Jawa sebagai lumbung suara dan juga arena perebutan yang menentukan artinya merebut suara di Pulau Jawa menjadi gerbang menuju kemenangan dari daftar rekap KPU Pulau Jawa menjadi pemilih terbanyak yang berada di Indonesia tercatat 56% atau setara dengan 115 juta orang menjadi pemilih di Pulau Jawa merujuk pada data ini gelanggang politik terbesar berada di 3 provinsi yaitu Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur dan bila digabungkan dari 3 provinsi tersebut setara dengan jumlah 46% dari pemilih nasional Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Fox Pol Center Research and Consulting Pangisharwi Caniago Pulau Jawa menjadi ajang pertempuran dalam meraih suara Namun jika pemilu nanti harus sampai dua putaran sebaran di luar Pulau Jawa juga tak kalah menentukan Jawa itu kan kunci selama ini Jawa itu menjadi wilayah pertempuran inti Petelgrond dianggap menentukan sehingga Jawa itu menjadi perhatian khusus kenapa kemudian DKI Banten menjadi penting Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat DI itu menjadi selama ini menjadi wilayah yang sangat diperebutkan saya katakan di putaran pertama Jawa adalah kunci tapi di putaran kedua tidak cukup hanya Jawa sebaran yang merata itu penting makanya besok adalah calon presiden yang Jawa nya kuat tapi sebaran di luar Jawa nya juga bagus itu akan punya potensi menang pada putaran kedua hasil pemilu 2019 membuktikan siapa yang berhasil menguasai Pulau Jawa akan memenangi kontestasi PDI Perjuangan berhasil menjadi partai terkuat pada pemilu 2019 lalu provinsi yang berhasil memberi suara terbanyak untuk PDIP adalah Jawa Tengah dan PDIP juga berhasil memperoleh banyak suara hampir di seluruh Pulau Jawa kecuali Jawa Barat pada kala itu dan secara kumulatif 62% suara dari Pulau Jawa untuk PDI Perjuangan dan partai yang menominasi Pulau Jawa selain PDIP ada PKB Gerindra PKS dan juga partai Golkar tak hanya pemilihan umum siapa yang melenggang di istana juga dipengaruhi secara signifikan hasil pengutahan suara di Pulau Jawa Pilpres 2019 membuktikan siapa paslon yang merauk suara mayoritas di Pulau Jawa akan mengantongi tiket sebagai RI1 dan RI2 dimana rekap hasil Pilpres 2019 dimenangkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin yaitu di DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur dan Yogyakarta kunjungan Ganjer Peranowo Prabowo Subianto hingga Anis Baswedan Kesri Sultan Hamengkubwono X menjadi sinyal meminta restu dukungan menjelang Pilpres 2024 kini dua minggu jelang kontestasi pemilu masyarakat semakin yakin terhadap pilihannya masing-masing Paslon 1 Gimana? Kenapa? Kenapa? Karena mungkin terakhir debat sih kak yang kemarin debat itu terakhir Debatnya gimana menurut kakak sendiri? Menurut aku kemarin aduh menegangkan banget ya gitu Nah untuk favorit kakak sendiri paslon 1 menurut kakak itu debatnya oke gak? Apa nih kalau bisa dijelaskan? Iya oke banget penjelasannya sih kak aku mungkin dua kali ya Kenapa? Kenapa? Karena suka aja gitu kayak lebih milenial gitu kak Apa suka program-programnya atau gimana? Kalau dari program-programnya juga aku suka sih gitu Ganjar Mahfud ya Alasannya apa nih pak? Kita lihat track record mereka satu bersih kedua mumpuni dan ketiga berani Kita lihat Pak Mahfud sendiri kan dia gak pernah kena kasus apapun Pak Ganjar apapun dulu pernah dipanggil ya masalah IKTP tapi kan akhirnya clear jadi menurut saya itu Akses yang mudah dan lokasi yang strategis menjadikan suara pemilih di Pulau Jawa menjadi rebutan Berbeda dengan pemilih yang berada di luar Jawa meski jumlahnya mencapai 43% tetapi harus menempuh jarak yang jauh dan sulit ditempuh Dan kurang dari dua minggu lagi kita akan menentukan siapa pilihannya Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Dari saya Nisa Sahib bersama Juru Kamera Jami Jasin sampai jumpa di Apakata Fakba selanjutnya DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika menggelar kampanye terbuka di lapangan pasar Lama Timika Papua Tengah Ribuan pendukung simpatisan dan para caleg Partai Perindo turut hadir dalam kampanye terbuka tersebut Lautan manusia memadati lapangan pasar lama Timika dalam kampanye terbuka dengan beragam atraksi melibatkan warga dan relawan Wakil Ketua DPD Partai Perindo Mimika Ismail memperkenalkan setiap calon anggota DPR di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan tidak hanya menghibur kampanye Partai Perindo Mimika juga memberikan edukasi kepada masyarakat salah satu calon anggota DPRD Mimika dari Partai Perindo Widowati menyampaikan pengalaman dan komitmennya di hadapan masa sebagai calon anggota DPRD ia dan caleg lainnya berkomitmen untuk terus bekerja nyata dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam orasinya para caleg Partai Perindo mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin dan wakil di parlemen sesuai hati nurani dengan mencermati visi, misi dan juga program Mimika tidak boleh makan sendiri Pemirsa Partai Perindo kembali menggelar Bazar Sembako Murah untuk masyarakat kecil Kali ini Bazar Sembako Murah diadakan caleg DPR RI Dapil, Jawa Timur 1 Ejelatan Usdibyo untuk keluarga di Desa Bujitan Kecamatan Sedati Sidoarco, Jawa Timur Ribuan warga hadir dan antri Bazar Sembako Murah yang digelar caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Ejelatan Usdibyo di Desa Bujitan Kecamatan Sedati Sidoarco 2.500 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir disiapkan untuk dibeli dengan harga sangat murah Bazar Sembako Murah ini menjadi bentuk kepedulian Partai Perindo yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga ini akan sangat membantu sekali karena memang kan sembako sekarang lagi mahal ya para ibu-ibu itu sangat santus ya sekali untuk mengikuti acara ini kami konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dalam Partai Perindo yang baru saja kita nyanyikan bahkan kami terus menyebutkan bahwa cita-cita kami adalah menelengkaskan kemiskinan itu cita-cita Pak Bapak Ibu karena kami yakin adalah hak warga negara Indonesia untuk memiliki kesimpangan kesejahtera Jelang Pemilu 2024 Injilat juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak warga di Kecamatan Sedati untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dari Sidoarjo Jawa Timur Yoyok Agusta AINews melaporkan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur Satu Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menggelar Bazar Sembako Murah di tiga lokasi di Kota Surabaya Jawa Timur Lebih dari 1.600 paket sembako disebar untuk dibeli warga hanya dengan harga 10.000 rupiah Kehadiran Angela Tanu Sudibyo disambut antusias para warga Duku Suterjo Kecamatan Mulirjo Kota Surabaya Angela hadir untuk menyapa warga dalam Bazar Sembako Murah yang diadakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Selain di Suterjo Bazar juga digelar di Jalan Kuti Sahari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Jalan Ngindan Kecamatan Sukolilo 1.600 paket sembako disebar dengan harga 10.000 rupiah per paket Oleh karena itu paket terimut ke lapangan Bazar Masyarakat kita menggunakan 14 Februari adalah loginya untuk memberikan suara kita bersama hari kasih suara ini kami mempersamai masyarakat di Surabaya tentunya pagi ini dengan Pasar Mura sehingga akan temukan bisa lagi secaranya akan dapet gula sama minyak ini gimana bu bermanfaat ini bermanfaat ini mau dimanfaatin seperti apa buat seharian sih lumayan buat 1 minggu Angela yang juga wakil ketua TPN Ganjar Mahfud ini mengajak warga untuk tidak golput dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat dari Surabaya Yuda Prawira INews melaporkan Women Paracraft Angela Tanusidibio bersama Women BUMN Kartiko Wiryoatmojo menghadiri soft launching Post Blok Kota Surabaya Jawa Timur Post Blok akan menjadi wadah para anak muda Surabaya untuk lebih kreatif dalam berkarya Post Blok yang berada di jalan Kebon Rojo kota Surabaya resmi beroperasi soft launching dihadiri langsung Women Paracraft Angela Tanusidibio bersama Women BUMN Kartiko Wiryoatmojo Post Blok yang dulunya bagian dari gedung HBS ini menyimpan banyak sejarah salah satunya adalah Sekolah Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno Post Blok Surabaya akan menjadi tempat para anak muda Surabaya bisa lebih kreatif dalam berkarya serta dapat memfasilitasi para pelaku UMK Emaju dan berkembang Saya senang sekali Post Blok sudah terbuka untuk menjadi sebuah tempat kreatif untuk anak muda dan tentunya harapan dulunya adalah Sekolah Bukarno semoga terdapatnya juga bisa menjadi sekolah-sekolah untuk generasi muda kita ada workshop-workshop kreatif dan lain sebagainya jadi wadah bagi kawan-kawan kreatif di belakang juga khusus untuk kalian Angela juga menyempatkan diri melihat galeri pos yang menampilkan benda-benda sejarah seperti perangko mesin ketik kuno hingga foto-foto insinyur Soekarno masa sekolah dari Surabaya Jawa Timur Norsia PII News melaporkan kami mengakhiri jumpa kita pagi ini saya Raisa Nadia selamat beraktifitas tetap semangat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati